Hai ya baik selamat siang Tribuners saya sekarang berada di Pasar Legi Kota Blitar ini di kiosnya Pak Mahmud ya saya akan mengupdate harga bumbu dapur ya di Pasar Legi maska kenaikan harga BBM dua pekan ini seperti apa saya akan ngobrol dengan Bapak Mahmud pemilik yos di Pasar Legi Kota Blitar selamat siang mas selamat siang Pak untuk apa harga bumbu dapur hari ini pantuannya seperti bagi apa untuk bangga untuk dapur rambu masih yang naik bawang bawang putih bawang putih berapa dari 18 ke 2820 kalau bawang merahnya bawang merahnya harganya masih stabil 24.000 itu sejak kapan mas sempat naik berarti naik Rp70.000 kapan itu sekitar lima hari yang lalu terus sekarang sekarang 55 turun lagi-lalu cabai merah besarnya merah besar turun drastis dari 60 sampai 30 sekarang sekarang 30 kalau untuk lain pon-pon dan lain-lain masih stabil stabil ya tapi keriting stabil ya berarti belum untuk harga belum ada dampak yang signifikan ya dengan kenaikan harga BBM Mas ya keuntungan mas daya belinya mas masyarakat ini seperti apa mas daya belinya kok menurun Mas malah pasca kenaikan harga BBM itu contohnya apa mas misalnya contohnya ya sekarang seperti tidak banyak yang beli misalkan cabai ini dengan jari biasanya habis berapa kilo kilo sekarang cuma 10 kilo separuh ya itu sudah dua berapa lama dua mingguan dua minggu ya itu kenapa enggak tahu Mas ya enggak tahu mungkin karena BBM ini mas takut keluar tapi sebenarnya kan harga-harga masih 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 normal tapi daya belinya yang belum tahu oke 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 Pak Mamut terima kasih nah ini Pak Mamut ini dia memang banyak untuk cabai jadi paling banyak cabai buat langganan warung-warung ini kalau harga masih belum ada kenaikan signifikan pasca kenaikan harga BBM tapi ternyata untuk daya beli masyarakat itu turun ya Pak Mamut juga belum tahu apakah itu turun tanpa dampak kenaikan harga BBM untuk daya beli masyarakatnya baik sementara itu laporan saya saya dari Pasar Legi Kota Blitar selama siang